Hai teman-teman salam salam sejahtera salam bagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya dengan kami di alian rabit kebumen ya pada kesempatan kali ini nanti kita akan tampilkan ya video dari salah satu peternak yang ada di ibu kota Jakarta ya yang pengambilan bibitnya itu sebagian dari alian rabit kebumen atau dari sini ya jadi beliau sendiri namanya Kang Lintas onernya ya beliau sendiri sudah ada hampir setengah satu tahun lebih ya untuk ternak rinci jadi nanti kita akan tampilkan beberapa video kiriman dari Kang Lintas untuk referensi teman-teman yang mau ternak di lingkungan perkotaan mau desainnya seperti apa sumber makanannya bagaimana kita saksikan bareng-bareng semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman teman-teman yang keterbatasan lahan ya ini sangat rapi sangat eh apa ya terkonsep dan bener-bener sudah matang konsepnya jadi semoga video yang akan tampil eh pada kesempatan kali ini ya bisa menjadi referensi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mau ternak di wilayah perkotaan atau di lahan sempit demikian semoga bermanfaat ini sapihan semuanya om sapihan semuanya hampir nggak ada yang punya cemong atas bawah nih ini ini ya rada telinganya rada dikit nih cemongnya tapi nah ini cemongnya udah nggak pekat nah ini ada nih ini dikit cuma berapa biji sih nih ini kebetulan sapihannya ini ada kurang lebih 30 om 30 yang cemongan sekarang hampir rata-rata ini bulan 8 lahir 8 dan 9 om 8 yang 9 nah kalau yang satunya di sini ini kebanyakan yang dari bulan pertama nih om lahiran yang pertama yang di bulan 7 sama 6 tapi hampir cemongnya udah nggak ada om nih ini sedikit ini om nih kemarin ini eh saya rawat di ruang AC sih soalnya ini kan masuk perawatan kemarin tuh di ruang AC jadi cemongnya nongol kalau yang lain mah yang di luar mah udah nggak gitu nih om ini di sini marmutnya nih nah udah banyak juga nih om marmutnya Hai sapiannya ya udah nggak ada ya om yang yang cemong itu udah jarang lah ya dari ini kan sekarang 2000 udah jumlahnya 187 ya kelihatan masih cemong tuh cuma itu tadi dua dua apa tiga itu yang satunya gara-gara habis di ruang AC itu kemarin karena nggak ada tempat itu Alhamdulillah kalau indigo veranya ijo nih om ijo banget untuk makanan kelihatan cukup kita ada kurang lebih 500 tanaman ini semuanya itu gua ijo semuanya ini memang penambahan nanti yang tempat ngobrol biasanya di sini nih eh mau buat ini buat eh eh kandang lagi karena lagi eh tahap untuk eh eh keperakitan nah ini juga udah ada pesanan apa tuh urin yang fermentasi itu kurang lebih hampir 20 botol per 5 kilo sekilohnya laku 10.000 sama temen-temen yang penggiat hidroponik apa-apa karena kami udah kemarin nyoba eh apa tuh nalem kangkung sama bawang itu full dari eh air air kelinci kurang kelinci jadi hatinya berhasil temen-temen yang ikut nah ini kalau ini memang mau tahap ini kalau ini kita kasih putih-putih karena untuk eh apa makanannya biar nggak berlantapkan sih om pasti putih-putih untuk makan ini biasanya ntar sore ini kita kasih selingan tapi kebanyakan kita di full pellet di sini gitu om ini juga saya lagi nanam trigantera untuk makanan kelinci juga kalau om di Google ada gogling trigantera terus saya nanam ini kunyit titam ini juga semuanya dari urin kelinci om kita coba full urin kelinci dan kami nggak menggunakan kimia satu sedikitpun ini yang kangkung ini yang kenikir ini kalau kangkung ini bener-bener nih bawahnya nih urin kelinci jadi kita udah nggak nyiram lagi ini kenikir ini bawang merah ini sama nih nih tempat airnya nih urin kelinci jadi kita nggak nyiram lagi dan kita kurang lebih sudah ada sembilan 60 varian anggur nih om nih anggurnya kita tanam semuanya dan ini juga rencana melon 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 semuanya urin kelinci nih terus kami juga cabai buah ini juga buah ini hasil urin ini om selurin gitu om nah rencana mau saya pulin lagi karena itu kelinci lagi marmut lagi gitu tapi ya kondisinya kalau di atas di rooftop ini masih angin dan ini mungkin salah yang sebagian kecil itu entah ke sebelah kanan atau sebelah kiri mau saya bikin ruangan khusus saya model ruangan kaca gitu untuk perawatan kelinci mungkin kan nih kalau yang sakit-sakit kebetulan temen yang dokter itu juga udah siap gitu om buat tempat nongkrong om pada bengong gitu om nih kondisinya nah gitu gitu oke temen-temen ya demikian tadi ya konsep peternakan yang disusun dan dibangun secara sirkulasi yang sudah bener-bener terkonsep dari peternakan sampai dengan pertanian dan ini bisa dilakukan di tengah perkotaan ibu kota Jakarta jadi semoga video ini bisa menjadi inspirasi gambaran dan motivasi untuk temen-temen yang mau peternak mau berkebun di wilayah perkotaan jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil semua bisa dikonsep semua bisa dikerjakan dimana saja tinggal kemauan dan keseriusan kita mau mengerjakan hal tersebut atau tidak ya khususnya untuk temen-temen peternak pinci tetap semangat tetap harus optimis dimanapun dan bagaimanapun temen-temen setar atau memulai pastinya dengan keseriusan dan kesuhu-suhuan semoga bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan impian dan cita-citanya demikian ya video atau informasi singkat dari salah satu peternak yang ada di ibu kota Jakarta semoga bermanfaat terima kasih teman-teman